Setelah bertransformasi menjadi ruang publik terpadu ramah anak atau RPDRA, kawasan Kalijodo terus dipercantik, salah satunya dengan memberikan sentuhan seni, grafiti, dan mural. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Inder Mawan, serta pilot drone Yanwar Rahmat Syah dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Cikal, bagaimana progres pengerjaan grafiti dan mural di kawasan Kalijodo? Iya Rudy, saat ini pengerjaan terus dilakukan untuk proses dari penggabaran grafiti dan juga mural, tepatnya di tembok di sisi barat atau tepatnya di tembok skatepark yang berada di Kalijodo ini. Di belakang saya sudah sekitar 10 meter panjang dari tembok ini, sudah mulai terlihat gambar dari grafiti ini. Total panjang tembok sendiri adalah panjangnya sekitar 23 meter dengan ketinggian 8 meter, ini berarti hampir setengahnya sudah tergambar Rudy dan diketahui ada 11 seniman di sini yang diturunkan langsung untuk proses pengerjaan ini dari bagian dari arsip Jakarta. Dan pekerjaan sendiri sudah dimulai pada sekitar tanggal 5 kemarin dan ditargetkan akan selesai pada tanggal 10 nanti. Dan selain di tembok sisi barat ini juga nanti pengerjaan dari seni grafiti dan juga mural ini akan terus dilakukan di bagian tembok lainnya, tepatnya di bagian skatepark, namun saat ini memang fokusnya masih pengerjaan pada sisi barat. Tidak main-main karena memang seniman yang diturunkan ini adalah seniman-seniman yang sudah terpilih, yang sudah terbiasa mengerjakan gambar grafiti atau mural seperti ini yang biasanya mengerjakan proses di kawasan lainnya. Dan dari desain yang kami lihat dan dari rencana yang memang dicanangkan di RP Tera Kalijoro ini atau ruang terbuka hijau ini, gambar-gambar grafiti ini yang menggambarkan sejarah Kalijoro dari mulai awal hingga saat ini menjadi tempat ruang publik. Jadi bisa dikatakan bahwa Kalijoro memiliki sejarah cukup panjang di Jakarta. 46 tahun lamanya kawasan ini identik dengan hiburan malam dan ini menggambarkan Kalijoro pada saat itu dan hingga saat ini sehingga publik nanti bisa mengetahui bagaimana perjalanan sejarah dari Kalijoro itu sendiri. Jadi pengerjaan pun di sini dilakukan mulai pada, biasanya dilakukan pada siang hari hingga sore hari jika tidak ada kendala seperti hujan, begitu Rudi ditargetkan tanggal 10 nanti proses dari pembuatan grafiti ini akan segelarampung. Saya ingin menggambarkan juga bagaimana saat ini aktivitas yang berada di Kalijoro di mana di sini masyarakat pun sudah berkumpul untuk melakukan aktivitas seperti bermain skateboard ataupun melakukan jogging di pagi hari ini. Rudi. Ya Encik Kal, bagaimana respons masyarakat sekitar Kalijodo atau mungkin pengunjung RPTRA yang menyaksikan adanya sentuhan seni grafiti dan mural di sana? Ya Rudi, meskipun belum rampung atau belum selesai tapi grafiti ini memancing berangkat tanggapan dari para warga yang beraktivitas bagi ini. Kami sempat menanyakan tadi bahwa sebagian besar dari mereka sangat mengapresiasi begitu dan menjadi daya tarik tersendiri. Dari kan juga masing-masing mempunyai interpretasi masing-masing mengenai konsep dan juga makna dari gambar ini. Dan nantinya memang ini sesuai dengan tujuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mempercantik kawasan Kalijodo ini dan tentunya respon yang kami dapatkan dari masyarakat pada dasarnya sangat mengapresiasi dan juga tidak sabar menunggu proses dari penggambar grafiti atau mural ini sampai selesai bahkan tidak hanya di bagian barat tapi juga di bagian-bagian lainnya. Seperti itu respon yang kami dengarkan dari sejumlah warga yang sudah melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Rudi. Baik, terima kasih Cikal Multazam. Demikian laporan Cikal Multazam dan juru kamera Inder Mawan dan pilot drone Yanwar Ahmad Syah langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta.